Kita balance out. Balance out itu artinya kalau kita bikin lebih imbang. Jadi saya beri perusan jeruk lemon. Kalau tadi kita menikmati benda-benda seni yang bersejarah di museum, sekarang pemirsa saya ajak ke rumah seorang seniman di Ciputat. Silahkan diminum, Mbak Farah. Waduh, baik banget. Mas Ferry udah bikinin saya minuman. Dan, eh, boong. Mas Ferry ini bentuknya mirip banget sama yang asli. Kalau saya nggak tahu, ini beneran bakal saya coba minum lho. Terus di sini saya lihat tuh pemirsa, pemirsa mau mie nggak? Tuh, ada tomatnya dan mie-nya. Ini, Mas Ferry ini udah berapa lama sih menekuni bikin dami makanan seperti ini? Kalau untuk khusus dami makanan ini, aku udah sekitar tahun 2003 mulainya. Ini dibikinnya dari apa sih, Mas? Saya penasaran deh. Jadi ini sebagian besar itu, eh, materialnya itu. Kalau gitu, Mas Ferry bisa bikinin saya makanan nggak? Bentar, bentar. Saya mau cari yang susah. Apa ya tantangannya? Kalau nasi campur bali. Oke, tadi barter ya. Barter. Kebetulan aku suka makanan Jepang. Oke. Chicken teriyaki ya. Chicken teriyaki. Oke, kita lihat pemirsa. Bisa nggak ya, Mas Ferry? Menurutkan tantangan saya, nasi campur bali. Oke, deal? Deal. Bahan membuat dami makanan ini lilin biasa pemirsa. Setelah dibuatkan cetakannya, lilin cair pun dimasukkan. Kalau sudah mengeras, baru dikeluarkan dari cetakan. Dan voila, mirip banget kan? Hmm, saya nggak mau kalah sama Ferry. The game is on. Tantangan Mas Ferry untuk saya adalah chicken teriyaki. Karena dia bilang dia suka masakan Jepang. Nah, chicken teriyaki itu sebetulnya mudah sekali pemirsa. Di sini saya pakai sayur-sayuran yang simple, yang mudah didapat. Untuk sedapnya kita harus pakai bawang. Bawang bombay. Bawang bombaynya bisa dipotong sesuai selera. Terus bawang putih. Bawang putihnya cukup dikira-kira saja. Kita tunggu wajannya panas sebentar. Saya bisa kasih sedikit minyak di wajan. Minyak secukupnya. Kita masukkan bawang bombay. Dan bawang putih. Daging ayamnya, seperti yang saya bilang, saya menggunakan daging dada ayam yang sudah tanpa tulang. Jadi ini mau saya potong, kalau chicken teriyaki kayaknya lebih enak memanjang. Jadi kita potong memanjang, seperti ini. Sayurnya. Di sini saya ada paprika merah. Dan paprika kuning. Paprikanya juga kita potong-potong. Memanjang, tapi pendek. Kira-kira Mas Ferry gimana ya? Bisa nggak ya bikinin saya nasi campur Bali? Oke, bawangnya sudah mulai caramelize. Jadi bisa kita masukkan pepper. Saya masukkan red pepper and yellow pepper. Terus daging ayam. Oke, bumbunya lada putih. Garam. Sekarang saya masukkan dulu pak choi-nya. Bisa kita masukkan saus teriyaki. Yum. Toge-nya juga kita masukkan. Kita aduk. Jadi ini kita masak sampai ayamnya matang. Karena saus teriyaki itu manis. Manis sekali. Kita balance out. Balance out itu artinya kalau kita bikin lebih imbang. Jadi saya beri perusan jeruk lemon. Kita beri jeruk lemon hati-hati dengan bijinya. Mudah kan pemirsa? Jadi ini kita tinggal nunggu matang. Jadi harus dicicip dulu. Chicken teriyaki siap di hidangkan. Kita taruh di piring. Uh, sausnya masih sizzly. Ayam. This is some yummy stuff here. Hmm, yummy. Jadi ini mudah dibuat. Rasanya juga top. This is it. Chicken teriyaki ala Chef Vera Quinn. Ini juga enak banget deh kayaknya nasi campur balinya. Ini juga enak banget deh kayaknya nasi campur balinya. Kirip banget sama yang asli dia. Beneran nih Mas Ferry ini. Sampai kacang-kacangnya pun ada. Mas Ferry dicicipin dong. Oh iya, makasih. Saya juga cicimin. Jangan juga bisa. Ini lalatannya bohongan semua. Stop, enak banget. Enak ya? Enak banget. Terima kasih. Terima kasih.